Hai guys, hari ini kita ada di Candi Borobudur Kita akan masuk dengan mengikuti protokol kesehatan mencegah covid Mari Bukan ngember Terima kasih telah menonton Nah kita sudah masuk kawasan Taman Candi Borobudur Harganya Rp50.000 Karena ada pandemi Maka nanti bisanya sampai halaman depan Candi saja Dengan jarak satu waktu Jadi tidak boleh naik ke tingkat-tingkat Seperti biasanya ya Sebelum masuk ada pemeriksaan seluruh tubuh Cuci tangan dan juga ada registrasi Kita berjalan menuju Candi Borobudur Dinasti Sailendra membangun Candi peninggalan Buddha terbesar ini Antara tahun 780 hingga 840 Masehi Nah kita akan masuk dari East and Charlize Candinya sudah terlihat Candi Borobudur Candi Borobudur dibangun sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat ziarah Tempat ini berisi petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia Dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha Peninggalan Candi Borobudur ditemukan pasukan Inggris Di bawah pimpinan Sir Thomas Tenford Raffles tahun 1814 Kemudian berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835 Borobudur dibangun dengan gaya mandala Yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha Struktur bangunan berbentuk kotak dengan 4 pintu masuk Dan titik pusat berbentuk lingkaran Jika dilihat dari luar hingga ke dalam Terbagi menjadi 2 bagian Yaitu alam dunia yang terbagi menjadi 3 zona di bagian luar Dan alam nirwana di bagian pusat Sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi Taman wisata Candi Borobudur Nah ini guys namanya pohon bodi Di area Borobudur disebutkan ada 2 pohon bodi berukuran besar Salah satunya pohon ini Pohon bodi bernama latin ficus religiosa Pohon bodi ini dianggap pohon yang besar Berakar kuat dengan daun yang rimbun Bagi kepercayaan Buddha Pohon ini dipandang suci Karena menjadi tempat meditasi sidartaga utama Hingga memperoleh pencerahan Nah ini teman-teman Mobil tayo sejenis shuttle bus Yang bisa digunakan Untuk berkeliling komplek Borobudur Ataupun mengantar sampai parkiran Tarifnya itu 15 ribu Karin cukup luas Tapi kalau untuk olahraga sedikit Untuk dapat keringat Sebenarnya jalan kaki juga oke Kita sudah di pintu keluar atau exit gate Dari Candi Borobudur Dan kita akan ketemu Dengan pasar kreatif Dan pasar seni Sampai ketemu di nomor berikutnya Terima kasih telah menonton Sampai ketemu di nomor berikutnya Terima kasih telah menonton